Ya, hasil manis juga didapat cabang bulu tangkis. Atap bulu tangkis Indonesia memborong 4 medali emas dari 5 medali emas yang diperbutkan pada nomor perseorangan hari Selasa. 2 medali emas didapat melalui All Indonesian Final. Final cabang bulu tangkis SEA Games digelar di Morodok Tekno National Stadium Badminton Hall. Pada partai pertama, mempertemukan ganda campuran Rehan Noval Kasthar Janto, Lisa Ayu Kusmawati melawan ganda campuran Malaysia. Rehan Lisa ketinggalan di game pertama 22-2. Di game kedua, giliran Rehan Lisa yang menutup dengan skor 2-1-8. Pertarungan di game ketiga, Rehan Lisa sempat unggul 11-7 sebelum akhirnya menutup dengan 2-1-16 dan berhak atas medali emas SEA Games 2023. Emas kedua dipersembahkan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahayau Pratiwi usai memenangi laga All Indonesia Final lawan Melisa Trias Puspita Sari, Rahel Elishiaros 2-1-17, 2-1-16. Emas Sunggal Putra juga menjadi bilik Indonesia yang juga merupakan All Indonesia Final. Christian Adinata berhasil mengatasi perlawanan Jiko Aura Dwi Wardoyo lewat rubber game 2-1-12, 18-21, dan 2-1-18. Pramudia Kusuma Wardana Yeremia Rambitan melengkapi sukses Indonesia dengan meraih kemenangan 2 game langsung atas ganda putra Birecai Sukupun, Pakapon Terasakul, 2-1-17, 2-1-19. Dengan demikian, dari cabang bulu tangkis total membawa pula 5 medali emas, 2 medali emas yang lepas yaitu Tunggal Putri dan Bergu Putri.